Di Bandara Klonel R.A. Besing, ditanggapi pemerintah daerah Kabupaten Malinau. Persoalan tersebut berawal dari keributan video viral diduga susi era diusir dari hanggar Bandara Malinau. Peristiwa yang terjadi pada pagi hari Rabu 2 Februari viral setelah dibagikan sendiri oleh pemilik maskapai Susi Bujastuti. Melalui akun media sosialnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Keltara, ada Muhammad Supri di sana. Halo Supri. Halo rekan Firda. Supri bisa Anda informasikan bagaimana kerugian penarikan pesawat di Bandara Klonel R.A. Besing Malinau ini? Baik, rekan Firda dan Tribuner selamat sore. Pada saat upaya penarikan pesawat milik maskapai penerbangan Susi Air di Kabupaten Malinau sebelumnya pada hari kemarin, hari Rabu 2 Februari 2022 sempat ceboh karena dibagikan sendiri. Dan sampai saat ini pun masih tampaknya masih berlanjut Susi Bujastuti masih tidak terima dengan perlakuan dari pemerintah Kabupaten Malinau yang dia nilainya secara paksa mengusir pesawat maskapai penerbangan Susi Air dari hanggar Bandara Klonel R.A. Besing Kabupaten Malinau. Perlu kami sampaikan bahwa hanggar ini merupakan bangunan atau aset milik pemerintah daerah yang dimana kontrak sewa-menyewa sebelumnya pada tahun 2021 telah ditandatangani oleh pemerintah Kabupaten Malinau dan penyewa dalam hal ini maskapai penerbangan Susi Air di Kabupaten Malinau. Untuk kronologinya sendiri pada saat kemarin sebelum video viral yang dibagikan langsung oleh pemiliknya Susi Bujastuti atau ex-mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI ini Sebelumnya tampak di Bandara Klonel R.A. Besing telah bersiaga pada pagi hari sekitar pukul 9 pagi dimana terdapat personel Satpol PP, puluhan personel Satpol PP dan belasan personel Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau bersiaga di depan Bandara Klonel R.A. Besing sebelumnya sebelum peristiwa penarikan pesawat dari hanggar tersebut peristiwa ini dipicu oleh habisnya masa kontrak Susi Air di hanggar milik Pemda Kabupaten Malinau tersebut namun berdasarkan hasil dari klarifikasi bersama dengan pemerintah Kabupaten Malinau pagi tadi diketahui kontrak perpanjangan sewa menyewap Susi Air ini telah habis pada tahun 2021 sehingga perlu diadakan pengusungan yang sebelumnya tiga kali telah disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Malinau yang berasal dari hasil klarifikasi dari pemerintah Kabupaten Malinau video viral tersebut sempat mencuat di publik pada hari kemarin di mana Susi Pejastiti sendiri menyayangkan langkah dari pemerintah daerah melalui Satpol PP yang dinilai telah memperlakukan aset milik maskapai penerbangan tersebut secara sembarangan ketika ditanya soal pada hari yang sama ditanya klarifikasi dari pemerintah daerah pemerintah daerah belum memberikan jawaban sehingga pada pagi tadi hari baru kami bisa mengumpulkan keterangan dari pemerintah daerah Kabupaten Malinau So, beri kabarnya Pemda Malinau sudah menyampaikan klarifikasinya terkait diusirnya pesawat Susi Air dari hanggar tersebut bagaimana isi klarifikasi dan kurang lagi diri tariknya pesawat Susi Air ini? Baik, Rekan Firda pagi tadi atau tepatnya siang tadi di kantor Bupati Malinau pemerintah daerah Kabupaten Malinau telah menggelar jumpa pers terkait dengan klarifikasi video viral dugaan pengusiran maskapai penerbangan Susi Air dari hanggar Kabupaten Malinau isi klarifikasi menjelaskan tentang duduk perkara dan kronologis penerikan pesawat tersebut dari hanggar berdasarkan keterangan yang kami teroleh dari pihak pemerintah daerah dalam hal ini disampaikan langsung oleh sekredaris daerah Kabupaten Malinau mewakili pihak pemerintah Kabupaten Malinau menjelaskan bahwa kontrak penyewaan hanggar milik pemerintah daerah itu dilakukan per tahun per masa kontrak 1 Januari hingga 31 Desember tahun berjalan dalam hal ini kontrak sewa-menyewa antara Susi Air dan pemerintah Kabupaten Malinau telah habis masa pada 31 Desember 2021 yang lalu pada kontras nifes juga dijelaskan oleh sekretaris daerah Kabupaten Malinau tersedari pernyataan pemerintah daerah Kabupaten Malinau bahwa pemerintah daerah Kabupaten Malinau telah melayangkan surat pemberitahuan tiga kali sebelum upaya penarikan paksa pesawat Susi Air dari hanggar Kabupaten Malinau, hanggar kolonel R. Abusing Malinau dilaksanakan untuk kronologisnya sendiri juga dijelaskan bahwa pada 9 Desember 2021 lalu pemerintah daerah Kabupaten Malinau telah menyampaikan pemberitahuan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Malinau tidak lagi memperpanjang kontrak Susi Air terhadap hanggar tersebut kemudian surat tersebut ditanggapi oleh Mas Kapai Susi Air melalui Dinas Perhubungan pada tanggal 3 Januari Dinas Perhubungan melihat tidak ada langkah pengosongan dari Mas Kapai sendiri untuk mengosongkan hanggar tersebut kemudian pada tanggal 3 Januari Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau kembali melayangkan surat pemberitahuan kepada Susi Air untuk segera mengosongkan hanggar bandara namun sehingga waktu yang telah ditentukan tidak juga di perintah tersebut dilakukan oleh Susi Air kemudian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau kembali mengirimkan surat pemberitahuan kepada Susi Air pada tanggal 10 Januari 2022 lalu untuk segera mengosongkan hanggar tersebut salah satu yang menjadi dasar kenapa pemerintah daerah Kabupaten Malinau melayangkan surat tersebut karena Susi Air tidak lagi akan ditetapkan sebagai penyewa di hanggar tersebut karena ada Mas Kapai baru yang dinilai lebih capable untuk mengisi hanggar yang telah membayar biaya retribusi kepada pemerintah daerah Kabupaten Malinau kemudian berselang beberapa hari kemudian kembali pemerintah daerah Kabupaten Malinau melayangkan ultimatum atau surat peringatan ketiga berisi tentang akan dilakukan upaya penarikan paksa pesawat ketika tidak diadakan pengosongan untuk hanggar bandara tersebut dan juga tidak ada kegiatan pengosongan dari penyewa dalam hal ini pihak Susi Air maka pada tanggal 2 hari Rabu, tanggal 2 kemarin diadakanlah pengosongan oleh pemerintah daerah Kabupaten Malinau melalui Satuan Polisi Pamungkerajah Tirda pemerintah daerah Kabupaten Malinau melalui Satuan Polisi Pamungkerajah Tirda Baik, terima kasih rekaian jeneralis dari Tribun Keltara Muhammad Supri atas laporan Anda dan dari Tribunan Supri juga sudah menghimpun keterangan dari Erna Silvanus Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau berikutnya bertanya untuk Anda Berdasarkan surat yang telah masuk kepada pemerintah daerah beberapa waktu tahun 2021 permohonan terhadap hanggar pesawat jadi selain Susi, ada pihak maskapal lainnya juga menajukan kepada pihak pemerintah daerah untuk bisa menggunakan hanggar pesawat pemerintah daerah dan salah satunya Susi mengajukan itu pertanggal 15 November 2021 untuk perpanjangan kontrak sewa dan perlu yang dijelaskan bahwa kontrak sewa antar pesawat ini tahunan jadi setiap tahun yang berlaku mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan pemerintah daerah bisa memberi atau dapat memberikan kepada setiap manapun juga yang dianggap memenuhi ketentuan atau kriteria terhadap penyewaan dan pesawat yang kedua perlu kami sampaikan mungkin kalau kita membaca klosul salah satu perjanjian di pasal tentang berakhirnya perjanjian pasal 9 ayat 1 perjanjian ini bisa berakhir dengan catatan apabila tidak diperpanjang lagi setelah berakhirnya dengan masa berlaku perjanjian yang ke B perjanjian berakhir apabila kejadian dimasuk pada pasal 7 ayat 5 pihak pertama tidak memungkinkan untuk menyediakan atau menunjuk bangunan sebagai pengganti pihak pertama yang ketiga yang C apabila pihak kedua lalai melaksan Fara file ini 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 ini